Kita bisa mulai dengan pemilu 2014, karena seperti kita semua tahu, 2014 banyak terobosan lompatan besar tentang keterbukaan pemilu. Itu ditandai dengan kira-kira tiga hal. Pada pemilu 2014 kita bisa melihat secara langsung CV profil dari kandidat. Kemudian ada juga sistem informasi yang disiapkan oleh penjalan-penjalan pemilu untuk kita bisa mengecek apakah kita sudah terdaftar atau belum di dalam fotoregistrasi di KPU. Terus kemudian juga ini yang paling banyak di-highlight oleh masyarakat di Indonesia, di regional, bahkan di dunia tentang bagaimana penyelamgara pemilu bisa memindai hasil perolehan suara langsung di TPS dan kemudian di-upload di sistem informasi yang disiapkan oleh KPU. Itu di 2014, tapi setelah itu kami belum melihat ada terobosan-terobosan lain, ada lompatan-lompatan lain yang berhubungan dengan keterbukaan pemilu. Di 2019, hasil dari, ini refleksi kami dari pengalaman mengelola informasi dan data tentang pemilu, kira-kira ada empat catatan yang perlu di-highlight untuk kemudian bisa menjadi catatan perhatian agar pengelolaan data dan informasi makin terbuka, makin terkelola dengan baik, sehingga kepercayaan publik juga dan partisipasi publik juga makin. Yang pertama adalah, kalau kita melihat pemilu 2019, data dan informasi itu tidak tersedia di setiap waktu dan tidak dalam format data terbuka. Sebagai contoh, saja data profil calon pada pemilu 2019, itu hanya bisa dilihat pada masa pencalonan saja. Kalau misalkan sekarang teman-teman lihat sistem informasinya pemilu untuk melihat bagaimana sih CV dari caleg yang tersangkut kasus sekarang, itu agak susah untuk mengakses kembali data-data dari informasi caleg itu. Terus, yang kedua, data dan informasi sangat berfokus pada kontestasi saja, padahal kita semua butuh data-data yang selain dari perolehan suara kandidat atau partai. Misalkan informasi tentang data jumlah pemilih dan pengguna hak pilih yang terbilah, jenis kelamin, kemudian usia, untuk kita bisa menentukan bagaimana sih partisipasi dari perempuan pemilih ataupun pemilih berusia muda yang partisipasinya seperti apa, nah itu kita susah untuk mendapatkan informasi itu. Kemudian yang ketiga, data tidak ditampilkan secara interaktif. Sebagai contoh, kita kalau misalkan melihat calon yang sesuai dengan dapil kita di 2019, kita harus bertahap-tahap untuk kemudian bisa mengetahui siapa saja yang berlagak di dapil kita. Kemudian yang keempat, data itu tidak terkoneksi satu sama lain, tidak hanya dari pemilu ke pemilu, tapi misalkan dari tahapan ke tahapan. Kalau kita lihat sekarang siapa yang memperoleh suara terbanyak, kita tidak bisa langsung klik informasi biodata caleg yang mempunyai suara terbanyak. Itu kira-kira empat catatan yang kita kumpulkan dari refleksi kami mengelola informasi pemilu dan data pemilu di 2019. Dan dari empat catatan itu, kami merekomendasikan yang pertama, KPU untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang 4.0 tadi, KPU harus bisa dan penyelenggara-penyelenggara lain harus sudah mulai bisa mengikuti prinsip-prinsip keterbukaan data yang di... dan standar keterbukaan data yang sudah secara global sudah banyak. Tapi kalau bisa saya rangkum, ada tiga yang bisa di-highlight. Yang pertama adalah ketersediaan dan kemudahan akses. Jadi data harus tersedia secara keseluruhan dan dapat diunduh dalam format yang dapat dimodifikasi dan dapat dibaca musim. Kemudian yang kedua, kemudahan untuk menggunakan dan mendistribusi ulang. Dia mempunyai izin untuk didistribusikan kembali. Dan yang ketiga, partisipasi universal. Jadi setiap orang harus memiliki akses untuk mendapatkan, menggunakan, dan mendistribusi ulang data tersebut secara reda. Itu prinsip-prinsip utama tentang keterbukaan data sehingga seluruh masyarakat yang berpartisipasi melihat keterbukaan data pemilu. Jadi itu mungkin intinya, Pak Titi, ketika peserta pemilu dan pemilih diberikan informasi dan data tentang segala proses dan hasil pemilu, mereka cenderung bisa menerima keputusan tersebut. Jadi prinsip keterbukaan itu mampu menopang integritas proses dan hasil pemilu dan publik juga dapat mencatat atau merekam kembali setiap data dan informasi yang terbuka untuk disajikan kembali dengan lebih baik. Membuka data pemilu itu bisa menumbuhkan partisipasi publik dan juga menumbuhkan ataupun mengembalikan kepercayaan publik pada penyelenggaraan pemilu kita.